Kuala fa'ilam tajid kuala bi sunnati rasulillah Kuala fa'ilam tajid kuala ajjid ra'in Kuala dha'riqa qabla an Amarohu wa'atina lahufi Syahidnya bahwasannya Mu'ad bin Jabal Cakap kalau tidak ada di kitab wa sunnah Aku akan berijitihat Dia cakap macam itu sebelum Rasulullah menyuruh Dan mengizinkan untuk berijitihat Maknanya ijitihat ini perkara yang Biasa Di dalam sahabat Maknanya semua sahabat pun akan berbuat semacam itu Dan buktinya Rasulullah memuji Alhamdulillah Alhamdulillah yang memberi taufik Utusannya Rasulullah Terhadap apa yang diridahi oleh Rasulullah Fafuhima min dalika annahu mardiyun bihi Rasulullah s.a.w. min mu'adin wa'iriki Oke akan ada orang Komplain Habib Ini yang ijitihat Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Maknanya yang boleh berijitihat Hanya Mu'ad bin Jabal Waduh ya iskalnya ya Jadi hadis ini kan tentang Mu'ad bin Jabal Kalau Mu'ad bin Jabal boleh berijitihat Belum tentu yang lainnya boleh Berijitihat Mungkin ini li khususi Mu'ad Lali umumil ulama Sob tinggal Kan orang akan tanya Orang akan tanya Ya ini Al-Ibrah Bihususi Sabab Ini urusannya dengan Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Alim Anda siapa Mampu Zatita Nanti akan ada Bihususi Sabab Namanya Tangki Maknanya Unsur Mu'ad bin Jabal Tak ada guna Tak ada guna Al-Asami tak ada guna disini Macam mana Oke Ada Seorang Arobi Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya berbuat dosa besar hari ini Apa Saya bersama istri saya Dalam keadaan Puasa Puasa Katanya Rasulullah Anda kena Memerdekakan Budha Atau Berpuasa dua kali Dua bulan berturut-turut Atau memberi makan Enam puluh Orang miskin Yang datang adalah Arobi Arobi ini adalah Orang alat di gunungan Di padang pasir Oh maknanya Kalau yang datang Orang Malaysia Tak ada apa-apa Kalau yang datang Orang Indonesia Yang berbuat macam itu Orang Indonesia Tak apa-apa Tak boleh macam itu Maknanya disini Faktor Arobi Tidak mempunyai Kesan Ini di dalam pusul fikir Ada berkhusus Namanya Tangki Hulmanat Tangki Hulmanat itu Mengasing-asingkan Hal yang mempunyai Kesan Dan yang tidak Mempunyai Kesan Disini pun ada Tangki Hulmanat Ini cuma Misal Apa namanya Misal Kecik saja Karena itu Ketika Akrobi Cakap Aku Berbuat Dose Dan membuat Orang lain Berbuat Dose Aku berbuat Dose Untuk diriku Sendiri Dan aku Menjadikan Istriku Berbuat Dose Apa katanya Rasulullah Merdekakan Buda Fafuhima Anak Turkiya Wal Hindia Aydon Lau Jama'a Lalazimahul Eta Dari sini Orang Turki Dan orang India pun Kalau Bersama Dengan istrinya Ketika bulan Ramadan Hukumnya Sama Bukan karena ini Orang Arab Macam itu Kalau orang India Tak macam Kalau mamak Macam mana Habib Sama Ayo Hadihi ibarat Ditulis Dengan Ma'udahat Bahwasannya Manusia itu Tidak disuruh Untuk Mengetahui Kebenaran Di sisi Allah Karena manusia Tak mampu itu Kotaknya manusia Tidak sampai Situ Manusia Hanya disuruh Oleh Allah Untuk Mengikuti Apa yang dia kira Benar Setelah Dia mengetahui Apa yang dia kira Benar Dari proses Yang benar Bukan hawa Bukan hawa nafsu Bukan hawa nafsu Saja Di Apa namanya Diberi misal oleh Imam Gozali Seperti Seorang Muslim Tidak Disuruh Untuk Sholat Dengan Baju Yang suci Tapi Baju Yang dikira Suci Kalau tengah-tengah Sholat Dia sadar Kemarin Dia kencing Di baju itu Kalau ketika Setelah Sholat Dia ingat Ternyata Sarung ini Jubah ini Atau Baju ini Kemarin Ada najisnya Dan ketika Saya sholat Lupa saya Basuh Maknanya Saya sholat Dengan Baju yang Najis Katanya Imam Gozali Tidak wajib Kodok Kenapa Karena Manusia Tidak Diwajibkan Untuk sholat Dengan Baju yang Suci Tapi sholat Dengan Baju Yang dikira Suci Ini pendapat Bukan muqtamad Anda kenapa Ini bukan muqtamad Kalau muqtamad Anda kena kodok Anda kena Kodok Saya taklik Di sini Ini tak Ini tak Kalau Anda Ingat Baju Anda Baju Anda Apa namanya Najis Setelah salam Anda kena kodok Tapi Anda Anda kena kodok Tapi Kalau Anda tahu Baju ini Dari awal Najis Kemudian Anda Sholat Dose Karena ada unsur Moking sama Allah Anda Sudah tahu Tak sah Anda tetap Sholat Anda mocking Sama Allah Itu namanya Tapi kalau Anda Tak tahu Anda mendapat Pahala Pendala Pahala Sholat Sunnah Mutlak Tapi Anda wajib kodok Kenapa ini Ada koidah memang Tolak ukur Di dalam ibadah itu Imam Ghazali Di antara Ulama Yang mengatakan Al-Ibroh Fidunil Mukallaf Bukan Fidunil Mukallaf Bukan Fidunil Amr Yang penting Dia kira itu suci Cukup Walaupun realitinya Tidak Suci Tak ada Ibroh Itu pendapat Imam Ghazali Mala Ilaihi Pendapat terkuat Madab Imam Syafi'i Di dalam ibadah Tolak ukurnya Dua Fidunil Mukallaf Wafi Nafsil Amr Di Mu'amalat Ibrohnya hanya satu Fidunil Amr Di dalam realiti Karena itu Ini kena Anda Tahlikan Ini pendapat Tak Tak kuat Sudah Saya muroja Imam Ghazali Berdalil Idh Naza'a Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Na'lahu Fi asna'is Solah Sof Tengok Lama Amba'ahu Jibril Alayhi Kodaran Walam Yu'idis Solah Walam Yastani Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Solat Jibril Memberitahu Di dalam Apa Selipenya Ada Rasulullah Langsung Buang Tapi Tidak Tidak Menurut saya Wallah Dalilnya Tidak sesuai Dengan Natijah Disini Karena Imam Ghazali Mengatakan Kalau Sudah Selesai Dan Anda Sadar Di Di baju Anda Najis Anda Tidak Wajib Kodok Itu Madrulnya Dalilnya Rasulullah Ketika Solat Tahu Ada Najasah Langsung Dibuat Masalah Berbeza Madrulnya Itu Setelah Solat Dalilnya Ketika Solat Ketika Solat Saya Setuju Imam Syafiq Setuju Kalau Tiba-tiba Orang Solat Pakai Sarung Kemudian Ada Angin Sarungnya Terangkat Sampai Semua Awratnya Terlihat Tak Apa-apa Tapi Langsung Ditutup Tak Patal Solat Kemudian Ada Merpati Buang Berkah Buang Berkah Langsung Dibuang Tak Apa-apa Tak Batal Ketika Langsung Dibuang Masalahnya Bukan Itu Masalah Yang Imam Gozali Katakan Di awal Setelah Solat Kalau Anda Solat Setelah Solat Anda Sadat Yop Allah Ada Berkah Merpati Di situ Anda Kena Ulang Solat Karena Tolak Ukur Bukan Hanya Fidunil Mukallab Tapi Di dalam Real Ini Wallah Wallah Saya Kira Macam Itu Kena Ditaklikan Maknanya Di dalam Bahasa Mantik Antara Dalil Dan Madlul Layat Timur Takrib Apa Layat Timur Takrib Maknanya Tak Singkron Antara Dalil Dan Madlul Tak Tak Singkron Dalilnya Ketika Sholat Madlul Setelah Sholat Tak Singkron Tak Singkron Ada 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 Benar Benar Apa Salat Misalnya Barokah Oke Yang dua Ma'an Najis Batal Semua Habis itu Tambahian Setelah ada Ketiga Al-Ibroh Bima Finafsil Amar Wamakidon Nilmkala Tetap Tolak ukur Di dalam fikir Di dalam ibadah Bukan Perkiraan Anda Saja Tapi Realiti Juga Ada Oh Saya Dijudihat Disitulah Qiblat Diisi Saya sholat Qiblat Mana Qiblat Situ Saya sholat Disini Saya tak tahu Adilah Qiblat Saya sholat Di sini Tengah-tengah sholat Setelah sholat Assalamualaikum Warahmatullahi Tentu Amran Jakab Habib Qiblatnya Bukan situ Tapi Sholat saya Batal Saya kena ulang Dari Awal Walaupun Saya kira Qiblatnya Situ Karena tolak Ukur Di dalam ibadah Bukan hanya Apa yang saya Long Tapi apa yang Realiti Ketika Sulat Barokah Syaraf Barokah 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 Bisa Ketika itu Kena Bisa 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 Kan tidak Wajib Untuk Menghadap Qiblat Akan di Beritahu Yang wajib Menghadap Arah Yang dikira Qiblat Terutama Kalau Dr. Amron Hanya mengetahui Bukan sebagai Yakin Kalau itu Yakin Saya batal Kenapa Karena ini Zon Dan itu Yakin Maknanya Zon itu Ketika Berhadapan dengan Yakin Tak ada Saya Tidak Batal Kalau itu Juga Don Sini Don Situ Don Dikatakan Kalau Anda Sholat Empat Rokah Di Empat Arah Dengan Don Semuanya Sah Emang Macam itu Saya Ejut Tihar Sini Berubah Sini Lagi Berubah Sini Lagi Berubah Sini Lagi Empat Rokah Semuanya Sah Kalau Semuanya Don Di dalam Case ini Dr. Amron Yakin Karena dia Yang punya Rumah Ketika saya Berbuat Sini Dr. Amron Habib Situ Maknanya Ini Yakin Saya Don Don Di hadapan Yakin Tak ada Tak ada Guna Sama Apa Dibilang Koidahnya Itu Laib Brota Bir Warni Albayyin Khotoh Laib Brota Saya tak Berubah Kelas Ini Menjadi Kelas Fikir Ada Oke Begitu Orang 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 Yang Musafir Orang Orang Yang Musafir Kan Kalau Di rumah Anda Anda Tahu Al-Qibla Mana Tapi Kalau Musafir Tak Tau Kan Anda Kena Belajar Adilatul Qibla Itu Wajib Sekarang Alhamdulillah Ada Ada Apa Ada Apps Sudah Tak Ya Belajar Adilatul Qibla Dulu kan Tak ada Apps Imam Ghulzali Tak ada Apps Jadi Anda Belajar Dari Al-Kawakib Waljibal Kalau Ada Bintang Ini Maknanya Itu Arah Timur Qibla Tara Sana Anda Kena Berijet Kadang Benar Kadang Salah Cuma Kalau Anda Benar Kalau Anda Salah Menurut Imam Ghulzali Tak apa-apa Kenapa Karena Imam Ghulzali Tidak Mewajibkan Realiti Imam Ghulzali Hanya Mewajibkan Don Kalau Anda Benar Bahala Dua Kalau Salah Bahala Satu Ini Pendapat Ini Pendapat Di dalam Adil Syafi Tapi Ini Goyru Muhtamad Ayo Begitu Juga Kalau Zakat Tidak Wajib Anda Tidak Wajib Anda Memberikan Zakat Ke Orang Fakir Hakiki Anda Tak Tahu Ada Bisis Tapi Anda Memberikan Zakat Ke Orang Yang Anda Kira Lamputnya Panjang Oh Ini Macam Orang Fakir Ini Kita Kita Beri Ternyata Dia Orang Kaya Setelah Kita Beri Baru Lima Minit Dia Masuk Kereta Alpar Alamak Dia Lebih Kaya Daripada Sahil Apakah Itu Sah Menurut Imam Ghulzali Tak Apa-apa Menteri Yang Sahil Baikan Sayangnya Kembalikan Saya Punya Zakat Anda Bukan Orang Fakir Karena Itu Lebih Baik Anda Membayar Zakat Ke Lembaga Yang Keyayasan Yang Khusus Ini Ada Lembaga Zakat Zakat Selangor Setiap Khotbah Jumat Berilah Kami Hidayah Memang Benar Lebih Karena Mereka Lebih Tahu Mana Yang Fakir Mana Yang Fakir Kita Tak Tahu Tengok Zaman Macam Fakir Tahu Tahu Lagi Ayo Begitu Pula Orang Orang Kodi Orang Orang Kodi Oke Siapa Namanya Koyim Dan Habib Ahmad Gaduh Ini Curi Ini Habib Ahmad Akhirnya Mengambil Saksi Saya Kan Tahu Saksi Ini Benar Atau Salah Saya Cuma Ada Tim Saya Cakap Habib Saksi Ini Sikoh Sudah Anda Mencuri Saya Potong Tangannya Bos Saya Tidak Wajib Untuk Realiti Tahu Saksi Ini Benar Atau Salah Tim Tim Saya Saja Maknanya Kodi Itu Menghukumi Dengan Don Kalau Membuk Kisos Dengan Don Memotong Tangan Dengan Don Rajam Dengan Don Kalau Perkara Perkara Yang Besar Itu Dengan Don Boleh Apalagi Cuma Menghadap Giblat Apalagi Masuk Waktu Sholah Itu Kan Lebih Tak Urjen Daripada Nyawa Manusia Ayo Silah Wahyu 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 oke sekarang kawan-kawanmu macam mana anda nak sholat, oh saya tak tahu kiblatnya mana anda kan cakap setiap permasalahan yang muskil, kena tanya imam maksum, kalau yang muskilnya arah kiblat, anda nak cari imam maksum kan bila anda bertemu, bila anda sholat tidak mungkin masalah yang kecil anda rujuk ke imam, maksum anda kena ijtihad, anda kena ijtihad dan itu yang saya ingin beritahu kepada anda dengan mengajari al-mizanul khumsah ayo atau benar-benar harus ke arah kiblat walaupun tak ada syafi'i tidak mewajibkan untuk sholat tepat di ka'bah syafi'i mewajibkan sholat yang anda kira itu tepat di ka'bah tak ada orang yang benar-benar tepat walaupun susah itu kalau tak di ka'bah benar-benar di ka'bah kalau di depan ka'bah berbeza lagi urusannya anda tengok ka'bah di Malaysia macam mana anda tersilap satu milimeter saja sudah tak kiblah lagi karena kan satu milimeter terus semakin jauh semakin semakin tinggi, semakin besar silapnya ayo di belakang mana yang lebih benar kalau orang tidak tahu kiblat dia nak tanya imamnya atau dia disuruh untuk isobah ayinul kiblat harus benar-benar tahu ayinul kiblat itu tidak ada yang bisa tahu atau dia disuruh ijetihan terus dia disuruh untuk menghadap apa yang dia kira kiblat kalau dia tidak tahu adilatul kiblat dia berdosa orang yang berpergian harus tahu adilatul kiblat Alhamdulillah sekarang ada apps tak payah belajar anda cuma perlu belajar cara menggunakan apps ayo katanya kalau memang kesnya macam itu pasti dia disuruh untuk ijetihan kemudian kalau dia dia sudah dia sudah berbuat apa yang dia mampu dia tidak berdosa ayo falimah falimah oke sekarang kalau kiblatnya situ dia ijetihan kiblatnya sini makdur tak? makdur kiblatnya sini makdur kiblatnya sini makdur karena dia dia sudah berusaha semampu dia yang dia kira kiblat ternyata di belakang dia kalau seperti ini saja makdur apalagi seperti ini apalagi seperti ini itulah ibarat imatul arba'ah kalau kiblat situ yang benar hanya satu tiga imam yang lainnya ya imat di situ ya imat di situ ya imat di situ pas itu saja maknanya semua imam arba'ah itu ala huda ala huda maknanya karena mereka sudah mengeluarkan apa yang mereka mampu ayo ayo dibilang mujtahid dan mukholid itu semuanya benar mujtahidnya benar mukholidnya juga benar ayo derajat mereka mutakoribah imam syafi'i mutakorib dengan imam abu hanifah mama abu hanifah hampir sama dengan imam malik itu pula imam mahmad bin hambal darajatuhum mutakoribah mutakoribah ayo dan tidak boleh mukholid dan imam itu tak saya yang benar anda yang salah imam syafi'i mengajari kita mazhabi khotok yahtamil mazhabi sawab yahtamilul khotok mazhabku itu benar tapi mungkin salah dan mazhab selain ku salah tapi mungkin benar pasti ada yang salah diantara empat mazhab ini pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar muskilahnya satu yang benar dan yang salah tidak 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 ayo ayo begitu pula kalau ada dua musafir satunya koyim satunya zaman musafir dua ejtihah di kiblat koyimnya cakap kiblat sana zaman cakap kiblat sana tidak boleh satu sama lain cakap saya yang benar anda yang salah tak boleh cakap macam itu karena setiap orang hanya disuruh untuk menghadap apa yang dia kira kiblat cuma satu sama lain tidak boleh menjadi imam ya sudah zaman sholat di sana makmumnya menghadap sana tak boleh tak boleh seperti itu karena diantara syarat berjamaah tidak boleh meyakini sholat imamnya itu batal karena yang kiblatnya sana meyakini yang sana itu batal tak boleh tapi yang benar belum tentu anda anda hanya hijabihat bon saja ayo begitu pula Muhammad bin Jabal berijetihat bukan ketika dia berijetihat bukan karena yakin dia tidak mungkin salah karena dia bukan nabi tapi keyakinannya dia kalau dia salah dia dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesalahannya dia setelah dia sudah berbuat semampu dia ayo dikatakan karena yang namanya syariat ini syariat ini memang yang benar dan yang salah ini mirip-mirip Allah kalau masuk ke dalam kedalam-dalamnya syariat azim ya ini anda akan tahu bahwasannya maddat imam syafi ini bukan yang harus benar bukan yang mesti benar ada posibiliti yang lainnya itu benar dan ini bukan karena apa ini ada sirnya ada hikmahnya agar kita tidak merasa kita ini paling benar dan agar kita merasa ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah ibadah kita belum tentu benar akan menjadikan kita ini ala khuf bukankah khuf dan rojak itu adalah sirrutasawuf berbeza dengan akidah kalau akidah tidak mungkin salah tidak mungkin salah kalau wuh tak boleh akidah itu ijtihad mungkin salah mungkin benar akhirnya anda akan meyakini islam itu mungkin salah mungkin benar nanti nasoro mungkin salah mungkin benar tidak boleh anda meyakini seperti itu di akidah tidak mungkin ada khilaf di furuk mungkin ada khilaf ayo kalau anda nak tahu yang lebih banyak tentang masalah ini anda boleh baca kitab jawahirul Quran di fasal yang chapter yang ke-10 pukul berapa setengah jam ada pun golongan yang ketiga yaitu ahlul jadal sudah ya ahlul amin sudah sekarang ahlul jadal ahlul jadal macam mana cara saya untuk berdakwah kepada ahlul jadal bintal bintalatuf step step demi sedikit akni bintalatuf anla ata'asob alaihim walau anif sedikit ata'asob maknanya saya harus benar tak mungkin anda benar walau anif saya tidak maki-maki anda anda ini awam anda ini ini sedikit demi biarkan dia cakap apa dalil anda kita tengok kita kita tengok ayo apa itu kalau mujadil saya akan berdebat dengan ahsan bagaimana caranya saya akan mengambil apa yang diakini oleh apa yang diakini oleh mujadil oleh ahlul jadil ini sebagai usul dan keyakinan dia yang dia yakini aku jadikan titik temu ini dinamakan apa musallamat saya ingin membuktikan apa yang anda yakini akan ada impact salah disitu dikatakan di dalam mantik ini adalah burhanul khuluf adalah burhanul khuluf saya tidak saya tidak berdalil tapi saya melihat apa yang anda yakini apa dalil anda saya akan buktikan apa yang anda yakini itu salah dengan apa dengan cara yang anda yakini karena untuk berdebat bukan harus kita mempunyai dalil tapi cukup kita membuktikan dalil lawan itu salah cukup ketika dalil lawan salah maknanya kita benar kita tidak membuktikan kebenaran kita tapi kita membuktikan kesalahan itu berbeza dan cara ini dibilang cara ini sudah aku sebutkan di dalam kitab Iktiswadfil yang akan kita baca setelah romantan kalau dengan cara itu masih belum boleh lagi kenapa karena dia itu mungkin sikit pandai akhirnya dia ingin lebih tahu maka aku akan naikkan level dia ke khawas aku ajarin dia mawazinul khamsah ayo kalau itu pun dia masih belum boleh terima aku ajari mawazinul khamsah dia tidak bisa paham maknanya anda bukan ahlul jadal maknanya anda terlampau bodoh untuk belajar mawazinul khamsah ini yang dikatakan setan syaitanul jadal ya ini mawazinul khamsah tak paham tapi dia buat diri dia macam orang pandai maknanya basic saja anda tak paham anda tak berdebat itu bukan tugas anda tugasnya jabatan agama tugasnya jabatan agama kenapa karena dia ini orang itu kan bikin gaduh bikin bikin gaduh ayo 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 aku akan memberi obat dia ini hadit hadit ini adalah kinayah kepada pedang pedang adalah kinayah terhadap kekuatan kuasa kalau sudah diajak berbicara tak boleh sudah bukan tugas saya tugasnya jabatan agama ayo 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 dia bilang bahwasannya Allah itu menurunkan tiga hal agar tahu bahwasannya manusia itu boleh selisah dengan adanya tiga hal ini orang awam dengan doher kitab wasunah orang kawas dengan mizan orang yang ingin buat gaduh dengan kekuasaan dan ini yang dibuat kepada epitemia kepada epitemia gaduh gaduh diajak debat tak nak debat kalah pun masih mengaku menang maknanya anda tidak ingin kebenaran anda hanya ingin gaduh kalau anda ingin gaduh bukan dengan kami dengan polis orang yang bikin gaduh siapa? polis karena di penjara bukan karena kerajaan tak suka dia karena dia itu ulama tak karena dia bikin gaduh khulafah islamiyah itu tidak pernah memenjarakan orang yang berbeza akidah tidak pernah mereka hanya menjarakan orang yang gaduh akidah urusan anda tapi kalau anda berani menampakkan akidah anda dan diajak debat tidak berani atau debat kalah anda masih mengaku menang maknanya anda ingin gaduh anda melukai derajat para ulama ketika itu urusannya dengan polis islam ketika itu kepada Ibn Ibn Nabi dipenjara karena dia suka gaduh ayo orang ahlul jadal tidak mengetahui mutasyabihat yang mengetahui mutasyabihat hanya Allah dan ilim saja ayo siapa itu ahlul jadal kan ada awam ada khawas antara keduanya itu ada ahlul jadal siapa itu ahlul jadal to'ifatun ayo dibilang sekelompok yang mempunyai kepandean naik level daripada orang awam akan tetapi kepandeannya masih kurang tidak sampai level khawas tapi di atas level awam atau levelnya macam levelnya orang khawas akan tetapi di dalam dirinya ada penyakit tasok atau taklit pandai cuma dia hanya taklit kalau sudah taklit susah urusan susah urusan ini dalilnya seperti ini oh tak bisa untuk guru saya cakap selain ini oh susah karena anda mengetahui kebenaran dari orang bukan dari dalil anda subjektif bukan objektif ayo hal-hal seperti ini taklit takasub kiasah nakisah menghalangi orang tersebut untuk menerima kebenaran karena dia salah faham dia salah faham kalau mereka orang seperti ini tidak masuk ke orang khawas tapi turun ke orang awam dibilang apa yang pandainya setengah-setengah lebih teruk daripada bodoh benar salah faham lebih teruk daripada tidak faham tidak faham mudah anda tak faham saya faham salah faham teruk saya beri pahaman yang benar saya dibodohkan bukan begitu yang benar seperti ini ayo dalam hadis majoriti penghuni penghuni surga adara awam makna awam ini ya sudah orang-orang yang hanya mengetahui ruwahir syariah berbuat yang baik yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram itu majoriti tapi ada ulama fi iliyin dawil al-bab orang yang pandai cendikiawan pandai cendik semuanya di iliyin diantara keduanya akan lahir akan lahir satu kelompok namanya ahlul jadal itu yang akan masuk neraka malah orang ahlul jadal urusannya dengan jabatan agama karena Allah memberikan sir kepada pemerintah kepada presiden kepada perdana menteri kepada raja yang Allah tak berikan kepada Quran orang biasa orang biasa orang biasa kalau ada orang cakap jangan mencuri mencuri itu tak baik dari 100 orang yang akan terima 20 kalau Anda tidak mencuri saya beri uang dari 80 tinggal 50 kalau Anda mencuri saya potong tangan tinggal 20 yang 20 ini kalau mencuri dipotong tangan ini tetap tidak mau berhenti dari mencuri karena kita report ke polis polis akan datang dan amik dia dan potong tangan maknanya polis kerajaan boleh meng-handle yang Quran tak boleh meng-handle itulah makna Allah boleh meng-handle beberapa kaum dengan kekuatan yang mana Allah tak boleh meng-handle dengan Al-Quran karena tidak semua orang itu terima dengan khutbah terima dengan mau itu hasanah beberapa orang itu setan kena dipukul memang seperti itu ayo orang-orang semacam ini tidak boleh berdebat kenapa karena dia tidak akan mau menerima kebenaran orang ini kena dengan kekuatan isaifi wasinan pedang dan tombak ini kinayah dengan kekuatan ayo seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ada orang tanya tentang ayat mutasyabihah kepada Sayyidina Umar bukan dijawab Allah ayo ayo tanya lagi tanya lagi tanya lagi macam itu maknanya anda tidak pantas untuk menanya itu tanya yang lain yang wajib-wajib masih belum pasti anda nak tanya tentang ayatul mutasyabihah begitu pula ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa apa jadinya Imam Malik al-istiwa u maklum wal-iman ubihi wajib istiwa itu maklum ayo maklumul wujudhu fil-Quran lafat istiwa ada di dalam Al-Quran dan anda wajib beriman terhadap istiwa wal-kaifiyah menjuhullah bagaimana wallahi ini riwayat yang lain bukan menjuhullah ghoiru makkul ghoiru makkul wasu'alu anbu bid'ah anda tanya bagaimana bid'ah kenapa karena selama dia itu ghoiru makkul pertanyaan dengan kaifa khotok pertanyaannya yang salah bagaimana wajib-wajib boleh berbicara pertanyaannya khotok kenapa karena bagaimana tanya khabar khabar itu ada tapi saya tidak tahu baru saya tanya bagaimana kalau khabar tidak ada bagaimana saya nak tanya eh sudah semester berapa maaf saya tak amin dikri maknanya pertanyaan saya sudah semester berapa salah anaknya sudah berapa alam maaf menikah saja eh pertanyaan saya yang eh salah dengan perkataan ini imam malik menutup pintu jadal kalau pintu jadal ini dibuka secara borong maknanya perdebatan hanya untuk orang-orang khusus bukan semua orang kalau jadal ini dibuka secara semua orang boleh berdebat penat kita penat ayo katanya beginilah caraku untuk berdakwah orang-orang yang khawas aku ajari mawazilul khamsah sekiranya dia tidak tahu satu ilmu saja dia boleh tahu banyak ilmu karena dengan ilmu itu dia boleh tajrit dia boleh asing-asingkan dengan satu ilmu itu ketika dimix dengan mawazilul khamsah dia boleh mengetahui banyak ilmu ayo dia tidak hanya diberikan khairan tapi dia tapi dia diberikan khairan karena dengan adanya kistos mustakim ini satu ilmu anda boleh memanipulai menjadi banyak ilmu bahkan karena ini urusannya dengan bukan dengan juz juzi ayo bahkan al-qur'an itu dikatakan nur karena adanya kistosul mustakim ini karena adanya mawazilul khamsah kalau tidak ada mawazilul khamsah tidak dikatakan nur karena yang namanya nur itu adalah sesuatu yang boleh dengannya benda lain terlihat dengan adanya itu dirinya boleh terlihat dan orang lain boleh terlihat dan itu adalah syaknu kistosul mustakim dengan kistosul mustakim yang benar boleh terlihat yang salah boleh terlihat karena adanya ini dikatakan Quran itu nur ayo dan subhanallah di dalam beberapa kitab yang paling berat dikatakan nur adalah Allah karena dengan adanya Allah lah semua ini boleh ditampak akal dikatakan nur jahaya dikatakan nur Allah dikatakan nur tapi semua yang paling berat dikatakan nur adalah Allah subhanahu ma'ala karena Allah dengan Allah semua boleh tampak bukankah Allah yang menciptakan semuanya dengan adanya Allah semua boleh tampak Allah tampak kepada dirinya adanya sendiri dan dengan Allah semua boleh tampak bukan tajali subhan bukan bukan tajali akan tetapi Allah lah yang menciptakan semua hal ayo disebutkan di dalam tak silap apa itu kitabnya yang akhir itu saya kalau mungkin disebutkan tasmiyatun nur aynal ahad bitasmiyati nuran jahaya mata akal akal pun nur dengan akal yang lainnya boleh tampak ayo katakan di dalam Al-Quran tidak ada semua ilmu secara fil-fil secara apa aktuali katanya secara aktuali tidak ada fil-fil-fil akan tetapi dengan adanya mawazinul khomsah semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran potensial potensial bil-kuwa bil-kuwa dengan adanya mawazinul khomsah ini anda boleh membuka pintu segala ilmu bukankah dengan mawazinul khomsah selain mawazinul khomsah boleh tampak dan dengan mawazinul khomsah yang benar boleh tampak ketika dengan mawazinul khomsah yang lain boleh tampak bukankah itu tugasnya nuran bukankah tugasnya ayo Al-Munzal ma'almizan dia bilang Wallahi dengan ini saya sudah ijemalkan awam dengan mawazinul khomsah kawas dengan kistosul mustaqim jadal dengan pertama saya ajak debat dahulu sikit demi sikit kalau dia tidak mau mendengar urusannya kepada jakim urusannya kepada jakim ayo falaita syiri falaita syari al-an ya rafiq bimadha yu'aniju imamuka haulai asnafa thalafah kalanya oke sekarang imam maksum yang anda yakini bagaimana cara mereka untuk handle tiga kaum ini dengan apa dengan apa ayu'alimul awam mengajari awam anda nak mengajari awam hal-hal yang mereka tak mampu sifatun zahidah ektibaroh hal jauhar arot mereka boleh murtad mereka boleh murtad ayo'alimul awam apakah apakah engkau menyuruh membuat mereka untuk faham apa yang mereka tak mampu faham dan yukhalif bertentangan dengan rasul sallallahu alaihi wasallam atau anda mengeluarkan da'iyatul jadal daripada kulubil mujadilin kayaknya imam anda itu lebih power daripada Allah dan rasulnya rasul saja tidak bisa